Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di channel catur kesayangan kalian Legenda catur dunia Akhirnya kawan yang kita tunggu-tunggu Kejuaran dunia catur klasik Antara Iyanipunyachi vs Ding Liren Dimulai hari ini kawan Di kota Astana Kazakhstan Dan game pertamanya nanti akan Dimulai sekitar jam 3 waktu setempat Atau sekitar jam 4 waktu Indonesia Barat kawan Kalian bisa melihat live streamingnya Mumpung masih sore sambil ngabupurit Untuk menunggu juga waktu berbuka puasa Bisa kalian lihat live streamingnya Mengenai info turnamen ini Tak perlu saya jelaskan lebih detail Kalian bisa kunjungi website resmi dari video Ataupun juga chess.com Sedikit ada keterangan dari chess.com Mengenai hadiah, pemainnya, tempatnya, dimana Dan skedul-skedulnya kawan Kalau mengenai skedul saya akan sedikit jelaskan Setiap ada 2 game Di sini ada rest day kawan Pada hari ketiga, hari ke-6 Pokoknya setiap ada 2 game Ada rest day Dan memainkan 14 game kawan Rencananya Jika sampai seimbang pada game ke-14 Seperti biasa Ada permainan tie-bricks Jadi kita tunggu kawan Sore ini permainan keduanya Dan baru besok admin bisa mengulasnya tentu Dan kita akan coba otak atik Lebih dalam langkah-langkah Mungkin langkah-langkah engine Dari kedua pemain ini kawan Karena turnamen ini menggunakan kontrol waktu klasik 2 jam kawan Jadi para pemain bisa menghitung Mengkalkulasi lebih dalam keputusan langkah yang akan diambil Kita akan perdalam besok kawan Jadi durasi video mungkin akan panjang kawan Sambil belajar lah Tidak apa-apa Videonya agak sedikit panjang Sambil menunggu itu kawan Saya coba kembali ke turnamen online Champion Chess Tour Chess Abel Master Dan saya ambil permainan di divisi 2 kawan Terutama permainannya Pragnananda Saya tadi melihat ada beberapa permainan Pragnananda ini Bagus untuk kita simak kawan Langkah Pragnananda di divisi 2 ini sempat terhenti oleh MVL kawan Setelah dia berhasil mengalahkan Lee Tuang Lin Dan MVL berhasil mengalahkan Pragnananda Sehingga Pragnananda ini juga turun ke bracket bawah kawan Di bracket bawah dia bertemu dengan Dani Dubov Dan langsung mengalahkan Dubov kawan Dubov akhirnya tersingkir oleh Pragnananda Dan Pragnananda kemudian bertemu Anis Kiri di babak berikutnya Tapi sayangnya Anis Kiri mampu menghentikan langkah Pragnananda Jadi saya akan ambil satu game permainan Anis Kiri vs Pragnananda Dan satu lagi permainan Pragnananda menghadapi Dani Dubov Terutama dalam permainan Armageddon kawan Oke kita sekarang ke papan analisis Kita lihat permainan Pragnananda vs Dani Dubov dalam permainan Armageddon Setelah keduanya bermain remis dalam permainan normalnya kawan Dan Pragnananda disini pegang putih kawan Tentu saja Dani Dubov mengepur Pragnananda Dengan permainan 8 menit vs 15 menit Mereka bermain dengan Kings Indian Attack Variasi Viacento dari Dani Dubov Pion C4 ditawarkan oleh Pragnananda Sekarang waktunya sudah normal 8 menit oleh Dani Dubov Dan Pragnananda mempunyai waktu kontrol penuh kawan Pion C4 ditolak Dubov dengan Pion C6 Tentu kalau kalian ambil masih bisa diambil oleh menteri kawan Keluar tempus K dan mendapatkan Pion hitam C4 Jika hitam mendahuli pertukaran Pion tadi Ditolak Dubov dengan Pion C6 Menteri A4 dan barulah sekarang Dubov Pion D pukul Pion C4 Menteri ambil balik Pion C4 Gajah G7 Pion D3 terlebih dahulu sebelum mengembangkan Gajah Viacento nya Untuk mendapatkan kontrol petak pusat Juga memberikan keleluasan Gajah berkembang Atau juga penempatan kuda kawan nantinya Kuda F6 Gajah G2 Rokade oleh Dubov Kuda C3 Untuk berkuat petak D5 kawan Dari manuver kuda mungkin ke pusat Ya akan diladeni mungkin oleh Pragnananda nanti Kuda A6 lanjut Dubov Disini Prak Rokade Kuda manuver ke C7 Menteri bergeser langsung ke H4 kawan Langsung memberikan dukungan mungkin bagi gajahnya Untuk menantang pertukaran gajah gelap nanti Dihentikan dengan Pion H5 Pion H3 lanjut Prak Kuda C ke pusat menantang pertukaran kuda Dan disini ditolak dengan Berkuat posisi kuda C3 dengan gajah Jika terjadi pertukaran gajah akan mempunyai tempat di diagonal gelap panjang nanti Oleh karena itu ditolak oleh Dubov dengan Pion A5 Mencoba mendapatkan ruang sisi menteri Benteng A bergeser ke D1 Gajah keluar ke E6 Pragnananda melangkah kuda A4 Ditantang oleh kuda B6 oleh Dubov Langkah terbaik lainnya tadi menurut Stockfish kuda ini ke peta H7 kawan Tapi Dubov memilih langkah Tantangan pertukaran kuda Ditolak kuda C5 Mengancam gajah juga Incar Pion B7 Terpaksa gajah mundur ke C8 Ini membuat benteng ini Terlambat untuk bisa keluar Mendapatkan posisi yang bagus ke pusat kawan Dengan adanya pergerakan kuda tadi Ya tadi langkah kuda B6 ini Yang mengawali posisi Dubov Kurang bagus sampai langkah ke 15 ini Dan Stockfish disini menyarankan Pion didorong maju kawan Tapi memilih gajah C3 Menempatkan gajahnya segera mungkin Di diagonal gelap panjang Kemudian kuda BD7 Menantang pertukahan kuda Ditolak lompat ke E4 Dan disini Dubov bertukar kuda Pukul kuda E4 Stockfish menyarankan Membuat langkah pengorbanan Sementara kawan dengan pion E5 Dan disini kalian bisa menjawab Dengan langkah kuda bergerak Ke petak D6 kawan Itu jawaban dari Stockfish Kalau kalian ambil pion Yang terlihat cuma-cuma seperti ini kawan Maka bisa berlanjut dengan kuda Pukul balik Mungkin terlihat bisa Diambil balik oleh gajah kawan Kalian bisa melanjutkan Kuda pukul kuda disini Tantangan pertukaran menteri Terjadi kawan Diambil balik oleh benteng Dan mungkin disini gajah Pukul gajah Dan disini bisa berlanjut dengan Kuda ambil pion Ada di petak G3 Ancam benteng Pion ambil kuda disini kawan Dan raja ambil gajah disini Permainan masih cukup seimbang Atau kalian memilih menarik gajah ini mundur Ya kuda juga bisa mundur kawan Oke kembali lagi ke langkah asinya Dubob langsung bertukar Kuda pukul kuda Nanti kita akan lihat Banyak sekali langkah-langkah dubob Berwarna kuning Atau berwarna merah Di beberapa langkah berikutnya ini kawan Ya mungkin dia merasa tertekan waktu Karena ngepurnya terlalu banyak kawan Pada pragnan anda ini Pion ambil balik kuda E4 Dan pion E6 Dimainkan oleh dubob Menantang pertukaran menteri Kalau Stockfish menyarankan gajah Yang melakukan ancaman terhadap menteri kawan Mungkin menteri akan bergeser Ataupun terjadi pertukaran nantinya Di petak F6 ini Pion E6 Tantangan ditolak kawan Kuda G5 Kalau Stockfish menyarankan Menteri ini bergeser saja ke F4 Tapi memilih mengaktifkan kudanya ke G5 Dan gajah pukul gajah merupakan pilihan terbaik Untuk menetralisir gajah gelap Yang juga mengawasi gajah via jentonya Tapi memilih mendorong pion E5 Langkah terlambat kawan Disini dimanfaatkan dengan Pion G4 Gajah F6 Serang kuda Ada pion F4 kawan Disini pion E pukul Pion F4 Gajah pukul gajah terlebih dahulu Karena sokongan untuk kudanya sudah tewas kawan Jadi gajah harus dieliminasi terlebih dahulu Menteri ambil balik Dan disini pion G pukul Pion H5 Lanjut perang Dan disini kawan Menteri mundur ke peta E7 Pilihan terbaik Tapi memilih mundur ke H8 Dan disini bisa dimanfaatkan Benteng langsung ambil pion Untuk mendapatkan kontrol Dilajur F kawan langsung Tapi memilih mendorong pion H6 Dubob kembali membuat langkah yang kurang presisi Ambil pion B2 Benteng ambil pion F4 Lanjut perang Kemudian mengaktifkan kudanya ke E5 Agar gajahnya ingin segera keluar kawan Dan disini pion H7 Skak Raja bergeser ke H8 Kalau bergeser ke peta gelap ini kawan Akan berlanjut dengan langkah kuda ini Akan dikorbankan kawan Skak Memilih hanya bergeser ke peta H8 Dan disini Prak meluncurkan bentengnya Ambil pion F7 Membuat langkah pengorbanan kawan Pengorbanan ditolak Dubob tidak berani ambil benteng putih F7 ini Melangkah gajah D7 Membuat langkah pengorbanan gajah malahan Kenapa tidak berani ambil benteng putih Dengan kuda Semisalnya kawan Maka berikutnya bisa dilanjut dengan langkah Kuda pukul kuda Benteng ambil balik Maka benteng putih meluncur kawan Diblokado oleh benteng Ataupun bergerak ke peta Ini ya pion promosi Skak mat malahan Begitu juga Jika benteng ini diambil oleh benteng terlebih dahulu langsung kawan Ya tentu akan memberikan jalan Bagi benteng malah mempercepat Dua langkah berikutnya skak mat kawan Itulah kenapa Dubob tidak berani ambil benteng F7 Memilih pengorbanan gajah Agar kedua bentengnya terkoneksi Rajanya aman Benteng ambil gajah D7 Kuda ambil benteng Dipukul balik oleh benteng Menteri ambil pion A2 Dan disini Menteri G3 Untuk mengawasi diagonal ini kawan Karena ada potensi skak Menteri A1 Dan pola balik Nanti di peta E5 Bisa remis kawan Coba kita ilustrasikan Anggap saja kalian bergerak ke peta H6 Mempurni nyaih rencana skak mat satu langkah Maka didauleh oleh hitam Lakukan skak-skak yang berulang kawan Dan posisi permainan remis Oke kita kembali lagi ke langkahnya Jadi peta E5 perlu dijaga oleh Prag Juga ingin melakukan serangan juga di peta ini kawan Disini Menteri A1 skak Raja bergerak ke H2 Diagonal gelap sudah dikontrol oleh Menteri Hitam Dan Dubob melangkah Menteri F6 Pion E5 Menteri F4 Diterima tantangan pertukaran Menteri kawan Dan Prag mendorong pionnya ke E6 Benteng F mundur lagi ke F8 Pion terus didorong kawan Blokade oleh Benteng E8 Kemudian Gajah bergerak Ancam pion Di backup oleh Raja Kemudian Kuda E6 skak Raja ambil pion H7 Kemudian Kuda ke C7 Membuat Daniel Dubob menyerah Kedua benteng Kena garbuan kawan Dan sulit juga untuk mengawal pion ini Kalau dilanjutkan Mungkin disini kalian ingin bergerak Seperti Benteng ini bergerak ke peta C8 Maka Kuda akan ambil benteng E8 Diambil balik Benteng akan ambil pion B7 Dan menghabisi pion-pion kalian disini kawan Tak perlu kita lanjutkan lagi game ini Dengan kekalahan ini Dubob sudah kugur di bapak ini Dan tidak bisa melanjutkan lagi ke babak berikutnya Prag Nananda Akhirnya bertemu dengan Aniskiri Di babak berikutnya kawan Dan inilah salah satu gamenya Antara Prag Nananda Versus Aniskiri Tapi ini bukan permainan Armageddon kawan Ini adalah pada game keduanya Setelah pada game pertama Prag kalah Dan disini Prag Ganti pegang putih Mengawali dengan pion D4 Kuda F6 Kuda F3 Pion D5 Dan gajah F4 Permainan London System Kita dapat Dan pilihan utama dari Aniskiri Pion C5 Langkah utamanya kawan Pion E3 Kuda C6 Tak perlu saya jelaskan Sudah banyak penjelasan di game-game sebelumnya Dalam permainan London System Kalian nanti bisa kunjungi playlistnya Bisa kalian lihat di game-game sebelumnya kawan Gajah B5 Gajah B5 Lanjut Prag Disini Menteri keluar ke Ali Maskap Memaksa blokade dengan kuda C3 Sekaligus backup gajahnya Mendapatkan tekanan dengan kuda E4 Kuda C3 ini kawan Dan disini Prag memutuskan rokade Kalian juga bisa melakukan pertukaran langsung Dengan kuda C6 Tapi Prag memilih mengamankan raja Terlebih dahulu Dan Aniskiri Melakukan pertukaran kuda Pukul kuda C3 Terlebih dahulu Gajah sudah tidak mempunyai backup Jadi gajah harus bertukar dengan kuda C6 Terlebih dahulu Untuk tempo skak juga kawan Diambil balik menggunakan pion B Dan pion B ambil kuda C3 Pion F6 Dimainkan oleh Aniskiri Pilihan terbaik lainnya Menteri ini langsung ambil pion ini Tak ada masalah kawan Mungkin ada benteng B1 Jawaban dari Putih Tapi Memilih dengan pion F6 terlebih dahulu Untuk dukungan mungkin Bagi pion pusatnya nanti Atau juga kontrol petak gelap ini kawan Dari aktivitas kuda putih Pion C4 lanjut prak Menantang pertukaran Atau melepaskan Atau mengosongkan jalan Bagi pionnya didorong kawan Diterima Pion D pukul pion C4 Pion D5 Dan tawaran ditolak Pertukaran pion Memilih dengan Menteri mundur ke D8 Kalau ambil pion ini Juga bahaya kawan Nanti bentengnya Ada 4 tekanan Di diagonal-diagonal ini Bentengnya bisa jatuh Oleh karena itu Menteri langsung mundur Sekarang gantian pion E4 Pion C pukul pion D5 Pion E pukul pion D5 Raja bergeser ke F7 Terlebih dahulu Dan disini Benteng B1 Lanjut prak Kemudian Menteri D7 Dan pion D6 Ditawarkan kembali Oleh prak Tidak berani ambil Menteri C6 Untuk awasi Diagonal ini kawan Lagi-lagi Ancamannya sama kawan Kalau sampai dia ambil Pion putih yang terlihat gratis Nanti benteng ini Juga tewas kawan Karena temponya Tempo skak Benteng tewas Oleh karena itu Menteri C6 Untuk mengawasi bentengnya Kemudian kuda D2 Coba ingin ambil pion C4 Diperkuat dengan gajah A6 Benteng E1 Menempati lajur Semi terbuka Di posisi pusat kawan Dan barulah sekarang Anis Giri Berani ambil pion D6 Pion E pukul pion D6 Ada kuda E4 Coba pressure pion D6 ini kawan Pion didorong Ternyata langkah ini adalah Langkah blunder kawan Pada posisi ini Pilihan terbaik adalah Pion H5 kawan Untuk mencegah potensi Menteri bergerak ke diagonal ini Tapi memilih mendorong pionnya kawan Untuk melepaskan diri dari Kanan putih ini Tapi langkah ini dimanfaatkan Dengan ciamik oleh Pragnananda Kudanya dikorbankan Ambil pion F6 Langkah brilian Dari Pragnananda Dan diambil langsung Menggunakan pion G Langkah yang kurang tepat Menurut Stockfish Stockfish menyarankan Benteng ini Dikeser ke lajur pusat Ke D8 kawan Kemungkinan kuda ini Akan ditarik mundur Ataupun juga Melakukan serangan Menteri langsung Kalau blokade Dengan pion G6 Di sini kawan Menteri bisa digeser mundur Terlebih dahulu Ke H4 Dan jika diambil oleh menteri Ada gajah yang bisa Menyerang menteri Tusukan pada benteng juga Yang ada di belakang kawan Itu Jika pada posisi ini Bermain dengan benteng D8 Menurut Stockfish Pilihan terbaik kawan Bagaimana jika kuda ini Diambil oleh menteri kawan Maka langkahnya Akan jadi seperti ini Pion ini akan diambil Skak dan benteng Yang di sini jatuh Tentunya Kalau diambil oleh raja Bagaimana Menteri akan ke H5 Terlebih dahulu kawan Dan memberikan dukungan Bagi gajah Melakukan ancaman di sini kawan Akan ribet juga jadinya Mungkin kalau ada Pion G6 di sini Menteri akan bergerak Ke peta E5 Dan benteng yang di belakang Bisa jatuh kawan Itulah beberapa Alternatif-alternatif Jika Tadi kuda yang ada Di peta F6 ini Diambil oleh raja Diambil oleh raja Ataupun menteri Jadi kemungkinan Salah satu benteng Juga akan tewas Dijawab tadi Pion ambil Kuda F6 Dan sekarang Meluncur Menteri H5 Skak Raja G8 Kemudian ada benteng Yang diangkat kawan Ke peta E3 Siap digeser lagi Dan memberikan ancaman serius Berikutnya Pion H6 Menteri G6 Skak Gajah G7 Kemudian ada benteng E7 Ternyata tidak digeser Kelajur G kawan Dan disini Diantisipasi dengan benteng H7 Kemudian gajah Ambil pion H6 Membuat Anis Giri Menyerah Di langkah ke 24 Ancamannya cukup jelas Menteri F7 Skak Memaksa raja Ke peta gelap Gajah pukul gajah Skak kawan Memaksa benteng Ambil Dan diambil balik Skak mat Mungkin kalian punya Langkah yang bisa Menyelamatkan Dari ancaman Skak mat Silahkan kalian otak ati kawan Dan itulah kawan Permainan Pragnananda Versus Anis Giri Dan tadi Satu dari permainan Pragnananda Saat menghadapi Dalidupop Tapi sayangnya Pragnananda Tidak lolos ke babak berikutnya Dia dihentikan oleh Anis Giri Dalam permainan Armageddon kawan Oke Semoga permainan Dari Pragnananda Tadi bisa menghibur kalian kawan Dan kita tunggu saja Permainan Ding Liran Versus Iyanipun Yaji Baru besok kita ulas Dan terima kasih Sudah mampir setiap hari Kita akan bertemu Di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!